Intro Guru Besar Fokultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Profesor Alex Retraubun mengatakan Kesenjangan pembangunan nasional itu masih ada dan semakin tajam Hal itu disampaikan Profesor Retraubun Saat diwawancarai reporter Patimura TV Janis Palol di ruang kerjanya Sebagai seorang akademisi kata Retraubun Ada pertanyaan besar terkait kebijakan nasional Yang berhubungan dengan kepentingan Maluku Yakni Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional atau LIN Menurutnya sudah lebih dari satu dekade tidak jelas arah kebijakannya Padahal diakui secara nasional Maluku memiliki potensi yang hebat dibandingkan provinsi yang lain Itu sampai sekarang sudah lebih dari satu dekade Tidak jelas arah kebijakannya Padahal justifikasi perlunya kebijakan itu sudah sangat jelas Dimana kejelasan itu Lumbung Ikan Nasional itu berarti diakui secara nasional Bahwa Maluku memiliki potensi perikanan yang hebat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain dalam lingkup NKRI ini Maka potensi perikanan Maluku itu sangat luar biasa Kenapa dia sangat luar biasa ya Karena Tuhan memberi berkat kepada Maluku Dimana lautnya itu Dia menjalankan fungsi produksi secara baik Karena didukung oleh faktor-faktor oceanografi yang positif Itu sampai sekarang tidak jalan kebijakannya Selain itu kata Retraubun Mengenai rencana Undang-Undang Pembangunan Wilayah Kepulauan Dimana Maluku menjadi inisiasi dan didukung oleh daerah-daerah yang kondisinya serupa dengan Maluku Menurutnya Hingga sekarang responnya sangat negatif Padahal kata Retraubun Justifikasinya jelas Dimana dalam perancangan Undang-Undang Kepulauan Bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah daratan dan Kepulauan Seperti diketahui Pembangunan ke arah Indonesia Timur sudah merupakan kebijakan zaman Presiden Soeharto Menurutnya Hingga hari ini Kesenjangan itu masih tetap ada dan semakin tajam kesenjangannya Meskipun wilayah-wilayah itu kaya akan sumber daya alam Itu berarti terdapat kesalahan dalam pengelolaan potensi nasional kita Kalau inisiatif dilakukan oleh daerah-daerah Katakanlah seperti Undang-Undang Wilayah Kepulauan Itu kan sangat jelas lah ya Sangat jelas Untuk memperbaiki kesenjangan pembangunan itu Kalau tidak ada perbaikan kesenjangan pembangunan Bayangkan hanya sudah berapa puluh tahun kita merdeka Tujuh puluhan tahun kita merdeka Tapi ya masih tetap status quo seperti ini Sementara waktu berjalan Dan sumber daya alam yang merupakan keunggulan komparatif daerah-daerah ini Akan menurun menurut waktu Jadi kalau sumber daya alamnya ada dan Harus dikelola untuk kepentingan kesejahteraan wilayah itu Kalau tidak diperhatikan dengan baik Sumber daya alamnya akan habis Dan kemudian kemiskinan akan menjadi parah ke depan Dikatakan Pentingnya pedoman kebijakan nasional Untuk orang bertindak sebagai dasar hukum Baik itu pemerintah pusat Pemerintah provinsi Pemerintah kabupaten dan kota Sehingga agenda tersebut bisa berjalan dengan baik Janis Palol Melaporkan Terima kasih telah menonton!